Halo guys, sekarang Bapak Cok ada di rakit lampu, menyamuk sini, malam ada kontrol duduk posisi rakit lampu. Ini sedikit bercerita tentang rakit lampu. Rakit lampu ini tujuannya untuk menarik ikan. Artinya dengan cahaya lampu akan memancing ikan berkumpul di rakit. Jadi fungsi rakit ini ada dua sebenarnya. Pertama untuk bawa lampu, kedua bawa gara-gara. Gara-gara itu daun kelapa atau sejenisnya yang diikat secara bersusun. Itu fungsinya untuk tempat persembunyian ikan, tempat berlindung ikan, tempat bertelur ikan, ikan-ikan kecil yang nantinya akan memancingkan besar. Dan disitulah akan ada konsentrasi ikan. Nah, baik-baik kita sudah mengetahui bagaimana fungsi daripada rakit itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus ada rakit lampu? Guys, pengalaman saya ketika saya membuat rakit, itu pertama saya buat rakit jaga. Nah, rakit jaga itu tentu membutuhkan orang yang ada di dalam, di atasnya. Kemudian kita harus bertanggung jawab tentang amprakan bahan makanan, bahan bakar. Dan ternyata, ketika saya hitung-hitung biaya amprakan gaji dan sejenisnya untuk rakit jaga itu memang tinggi guys. Sebenarnya rakit jaga itu diperuntukkan untuk lokasi-lokasi yang jauh. Juga untuk peruntukan untuk rakit-rakit yang nantinya mencari atau berburu ikan tuna. Pengalaman yang saya penuhi, karena memang fungsi dari rakit saya ini untuk campur lagi sekecil ya. Maksud ikan layang, kembung. Karena ikan layangan kembung nggak perlu jauh-jauh. Pertimbangan demi pertimbangan yang saya lakukan, dan saya akhirnya mengambil keputusan untuk membuat rakit lampu yang tidak ada penjaganya. Nah, rakit lampu ini diperlengkapi dengan solar shell yang lampunya secara otomatis menyala pada saat sore hari dan mati pada saat padam pada saat pagi hari. Di mana solar shell-nya atau tenaga surianya itu nge-charge pada saat siang hari. Kemudian kita terbebas dari tanggung jawab untuk menggaji pekerja, kemudian amperakan bahan makanan dan bahan bakar. Untuk mengantisipasi keadaan di tengah laut itu saya gunakan yang namanya CCTV. Teknologi perkembangan, perkembangan teknologi sekarang sudah memang begitu maju. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk memenuhi semua kebutuhan kita, termasuk kebutuhan saya yang ada di rakit. Karena jarak dari tempat saya ke lokasi rakit itu sekitar 9 mil. Kalau 9 mil ya sekitar 11-12 kilo, kilometer. Jadi dengan memanfaatkan teknologi 4G ya guys, teknologi 4G dan sekarang sudah banyak CCTV yang beredar yang bisa dibeli yang menggunakan teknologi 4G ya, pemantauan jarak jauh. Nah, dengan adanya teknologi ini saya bisa memantau keberadaan di sekitar rakit lampu itu, rakit lampu itu ya. Apalagi kalau di CCTV itu sudah teknologi IP ya, IP banyak itu merk-merk CCTV yang menggunakan teknologi jaringan internet ya, jaringan internet 4G. Juga diperlengkapi dengan wireless disitu ada, kemudian apa namanya videonya sudah 10-80 ya, sudah HD. Kemudian dia suaranya sudah ada, speakernya sudah ada, sudah bisa komunikasi suara apa namanya, komunikasi suara dua arah ya, dua arah. Jadi memang sudah teknologi sekarang sudah bisa memenuhi semua kebutuhan untuk pengawasan jarak jauh. Saya bisa kontrol ya, saya bisa kontrol suasana rakit itu dari jarak jauh. Nah, fungsi daripada rakit jaga, kenapa harus ada orang disitu ya, orang disitu juga untuk berfungsi untuk mengawasi, mengawasi sekitar situ, di sekitar, yang sekarang saya gantikan dengan CCTV. Saya gantikan dengan CCTV, harga CCTV dibanding dengan orang yang saya harus gaji dan saya amprak bahan makanan dan segala macam itu ya, sangat-sangat irit guys, sangat irit. CCTV dia ya, semua perlengkapan bisa tidak sampai 1-2 juta ya, sampai 2 juta dia, 1 juta setengah lah, 1 juta setengah lah, IP ya. Jadi, untuk pengawasan itu, kita sudah menggunakan teknologi CCTV, sudah menggunakan teknologi CCTV. Sehingga guys, saya yakin dengan teknologi ini kita bisa pantau, kita bisa pantau keberadaan daripada rakit kita. Dengan kedalaman ya, seribu meter, walaupun sudah pakai orang ya, dia sudah, apa namanya, 4G sudah tidak bisa menjangkau, kemudian sudah menggunakan telepon radio, telepon satelit, kemudian sudah pakai all band radio. Nah, tapi kalau jaraknya masih apalagi sekarang dengan, apa namanya, program nasional ya, dengan adanya program nasional dari Jokowi tentang internet desa yang sudah begitu, sudah begitu merambah di pelosok-pelosok nusantara ini, di telaut saja seperti tempat saya ini sudah ada 4G ya, dengan apa namanya, fiber opticnya ya, fiber opticnya. Nah, jadi, kualitas daripada internet kita di telaut sudah baik. Dengan demikian, kita sudah boleh memanfaatkan teknologi-teknologi ini untuk digunakan sebagai membantu kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Dan, kalaupun, apa namanya, kalaupun jarak rakit kita masih terjangkau dengan Fordia, kita gunakan CCTV. Dengan harga yang lebih murah ketika kita menggunakan jasa atau menggunakan tenaga kerja. Dengan harus kita mengamprak bama, bahan-bahan makanan, dan segala macam. Ketika kita banding lebih ekonomis ya, rakit lampu. Oke guys, sampai di sini dulu. Ngobrol-ngobrol kita tentang rakit lampu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.